Terpasona, aku terpasona, mana-mana-mana-mana-mana-mana-mu yang hari Terpasona, aku terpasona, mana-mana-mana Halo Sobat Marmara Pecinta Militer Garis Keras Menjadi seorang Taruna Akademi Militer adalah impian ratusan ribu pemuda-pemuda terbaik bangsa Karena dengan menjadi Taruna Akmil, impian seseorang untuk menjadi jendal atau pejabat di institusi TNI Akan lebih mudah didapatkan dibandingkan ia mendaftar dari golongan tamtama ataupun bintara Namun, untuk masuk menjadi Taruna Akmil tidaklah mudah Mereka semua akan bersaing sangat ketat dan selektif Berbagai tes akan mereka hadapi, salah satunya adalah tes administrasi Pada tahap ini, calon Taruna Akmil akan dilakukan pemeriksaan awal Tentang kelengkapan dan kebenaran berkas serta pengukuran tinggi dan berat badan Dan bahkan bukan tidak mungkin, rekan jejak di media sosial juga akan diperiksa Selain itu, ada tes kesehatan dan kesemataan jasmani Dikenal juga sebagai tes fisik Akmil Tes kesehatan dan kesemataan jasmani meliputi lari selama 12 menit Push up, pull up, sit up, renang 50 meter Dan pemeriksaan postur tubuh Untuk masuk Akmil, wanita dan pria mengikuti pemeriksaan postur tubuh yang berbeda Selain itu, ada tes mental ideologi Setelah mengikuti tes fisik Akmil, tahap tes berikutnya adalah penelitian personal Tahapan masuk Akmil ini bertujuan untuk secara umum mengukur pengetahuan calon Taruna Tentang ideologi dan wawasan negara Kesatuan Republik Indonesia Selain itu, di Akmil juga ada tes fisikologi Tes fisikologi terdiri dari tes tulis dan wawancara Keduanya ditunjukkan sebagai penelusuran mental dan kepribadian calon Taruna Akmil Dan yang terakhir ada Akademik Tahap masuk Akmil ini diselenggarakan oleh Panitia Pusat atau PANFUS Setelah melalui tahap tes administrasi dan kesehatan Calon Taruna Akmil akan mengikuti tes penelitian personal lagi Tes wawancara Akmil lanjutan ini merupakan pengembangan dari tes di tingkat panitia daerah Sedangkan tes fisikologinya berupaya fisikologi lapangan Karena seleksi inilah banyak pemuda-pemuda terbaik bangsa gugur dalam tes Akmil Wajar saja seleksi sangat ketat diberlakukan Pasalnya para Taruna Akademi Militer jika lulus akan menjadi perwira dengan pangkat Letnan II Bahkan dalam masa pendidikan di Akademi Militer pun Para Taruna akan dididik oleh pelatih yang berkualitas dari Satuan Kopassus Yang sudah Malang melintang dalam penugasan Salah satunya yaitu Letkol Eka Wira atau The King of Sparko Beberapa waktu lalu Letkol Eka Wira diberikan kepercayaan untuk melatih para Taruna Akademi Militer di Malang Ia diberi jabatan baru oleh pimpinan TNI Angkatan Darat Yaitu Komandan Batalion atau Danion Akademi Militer Sejak saat itulah Taruna Akmil digembleng habis-habisan oleh Letkol Eka Wira Untuk menjadi prajurit yang handal dan tangguh dalam medan pertempuran Salah satunya saat Eka Wira melatih 1200 Taruna Akademi Militer Beginilah cuplikan videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tampak dalam video tersebut 1200 Taruna melakukan gerakan latihan Sparko Mulai dari jogging, sit up, push up, hingga pull up Gerakan ini dilakukan bersama-sama dalam jumlah 1200 orang Taruna Latihan Sparko dalam jumlah ribuan orang ini adalah kali pertama dilakukan para Taruna Akmil Berkat Eka Wira tubuh para Taruna mulai menampakkan bentuk atletisnya Inilah alasan mengapa Letkol Eka Wira dipindah tugaskan di Akademi Militer Untuk membentuk prajurit tangguh dan handal di medan pertempuran Bagaimana tanggapan kalian dengan 1200 Taruna yang saat ini sedang digembleng Eka Wira Silahkan baku hantam di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton